Pembukaan seleksi tilawakti Quran yang kelima, Kota Lubuk Linggau berlangsung hikmat pada Jumat malam 19 Februari 2021. Sejumlah cabang STQ yang dilombakan dapat menghasilkan bibit-bibit baru Kori dan Korea akan dibawa nantinya pada seleksi STQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung Mei 2021. Pembukaan STQ 5 Tingkat Kota Lubuk Linggau tahun 2021 dilaksanakan pada Jumat malam 19 Februari 2021 di Masjid Agung As-Salam. Acara pembukaan tersebut berlangsung meriah dengan mengusung tema Melalui STQ 5 Tingkat Kota Lubuk Linggau tahun 2021 kita wujudkan generasi maju dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Quran. Acara ini dihadiri langsung Wali Kota Lubuk Linggau H.S.N. Pranaputra Sohe, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau H.S.Sulaiman Kohar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuriono, Dendim 0406 MLM, Letkol Infantri Erwin Taufan, Kepala Kemenak Kota Lubuk Linggau, Kepala BNN, Kepala Dinas Lingkungan Kota, dan peserta lainnya dari berbagai kecamatan. Cabang yang dilombakan pada STQ 5 ada empat. Pertama, Tilawa Al-Quran, Golongan Anak dan Dewasa. Kedua, Hif Zil dan 30 Jus Putra Putri. Ketiga, Tafsir Al-Quran Putra Putri. Dan keempat, Hadis 100 dengan Sanat dan 500 tanpa Sanat Putra Putri. Sedangkan, waktu pelaksanaan 20 sampai dengan 23 Februari 2021 bertempat di Masjid Agung Asalam. Wali Kota Lubuk Linggau H.S.N. Pranaputra Sohe meminta agar acara STQ dapat berjalan dengan baik. Maka, wajib menerapkan protokol kesehatan. Musik Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan bersama. Dan terakhir, saya berharap pelaksanaan STQ ini bisa berjalan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tolong, pamitianya. Kita memang itu cara melakukan pelaksanaan seperti ini saya sendiri. Musik Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara STQ 5 Kota Lubuk Linggau yang juga Kabak Kesra Setda Kota Lubuk Linggau. Wiwin Eka Saputra mengatakan STQ 5 Kota Lubuk Linggau dapat menghasilkan bibit-bibit yang baru dan membawa hasil yang baik ke tingkat provinsi. Musik Menghasilkan bibit-bibit yang baru dan membawa hasil yang baik ke tingkat provinsi. Dalam langkah, menghasilkan STQ ini, tingkat kota Lubuk Linggau. Ini ke depan agar bisa membawa nama kota Lubuk Linggau lebih baik lagi untuk di tingkat yang tahun 2021. Karena tingkat MTQ 2020, kita mendapatkan juara 6. Kalau bisa, kita di STQ 2021 ini, tingkat provinsi, kita bisa meraih juara 3 atau juara 2. Itu harapan kita dengan dilaksanakan STQ di tingkat kota itu. Musik Salah seorang perwakilan peserta dari Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Fatona, yang merupakan Hafizah 30 Jus Al-Quran, menyatakan bahwa adanya STQ 5 Kota Lubuk Linggau, secara tidak langsung dirinya mendapatkan tugas dari Allah, yakni seperti Murojoa. Musik Adanya STQ ini, saya dapat sepertika ini tugas dengan Allah untuk selalu meroja'ah. Dan semoga di kedepannya saya lebih lancar. Musik Mardiana, Silampari TV, melaporkan. Musik Sampai jumpa di sebelah selanjutnya.